Halo teman-teman, saya Riki dari Masal Airsoft Community Manado Indonesia. Selamat datang ke high performance Airsoft & Gel Blaster Tech. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda yang lama. Itu adalah versi pertama P90 atau Runky P90. Blaster ini telah berada selama lama. Sebelum Jin Ming menunjukkan versi Gen 8. Dan pada saat ini, ketika Blaster ini menunjukkan, ia menjadi pionir kualitas yang baik dan real-scale gel blaster. Sebenarnya, dalam kes ini, Blaster ini telah dipotong dan berubah ke Airsoft. Namun, saya akan menunjukkan kepada anda trik yang bahkan bisa dipakai ke gel blaster. Baiklah, sebenarnya dalam video ini, saya ingin mengatakan terima kasih kepada X-Force Tactical karena diskusi di YouTube channel X-Force Tactical memberi saya sebuah motivasi atau inspirasi untuk membuat video ini. Kita akan melakukan dua perkara di video ini. Pertama, test penelitian ini. Dan kedua, tips dan trik bagaimana membuat Blaster. Sebenarnya, orang-orang sekarang tidak memilih Blaster ini. karena ia memiliki fps yang sangat rendah dan rate penelitian yang sangat rendah. Namun, jika anda tahu bagaimana membuat Blaster ini, Blaster ini juga dapat menghubungkan performaan LDT-HK416D. Anda dapat mendengar suara penelitian ini. Saya minta maaf, unit ini. Bagus ya. Saya akan membawa Blaster ini di luar sana dan saya akan melakukan test penelitian ini. Baiklah. Jadi, ini adalah unit di penelitian. Ini adalah marking yang sangat lucu, melakukan hal yang buruk kepada orang-orang yang buruk. Dan ini adalah marking yang rungki. Sudah dilengkapi oleh BB 6mm. Karena ini sebenarnya adalah versi kode dari gel Blaster ke Airsoft. Namun, teknik yang akan saya berbagi akan sangat tergantung dalam bentuk gel Blaster. Oke. Jadi, pertama kita akan melakukan krono. Unit ini. Dan setelah itu, kita akan melakukan penelitian yang menyenangkan. Oke. Kita akan mulai dengan krono. 279. 276. 274. Sekali lagi. 279. Oke. Kita akan mendapatkan mungkin yang paling tinggi. 287. Dan kita akan mencari krono. Kita akan mencari krono. 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 Unit ini. Oke. Lihatlah. 12. 12. 12. Rung. Per sekitar. Oke. Dan ini adalah pengguna. Ini adalah pengguna. Sangat konsisten. Sangat bagus. Sangat bagus. Rung. Rung. 280. Di full auto. Oke. Akhirnya. Kita akan melakukan penelitian. Karena saya sangat suka melakukan ini. Buatnya. involves. ini adalah pengguna. tinggal di tengah. selamat menikmati 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 90 fps menggunakan 287 fps bagaimana unit ini bisa menggunakan 12 fps key adalah pada motor guys ini adalah motor original Rungky P90 sangat kecil, sangat rendah di torque, sangat rendah di speed jadi Anda tidak bergantung pada motor ini saya menggunakan motor lain lagi, ini adalah motor drone sedikit lebih kecil berbanding dengan motor original tetapi kita akan melakukan trik untuk membuat ini memperbaiki motor kecil P90 tapi sebenarnya ini adalah motor SEMA X8C motor drone ini tidak sangat baik saya menggunakan Anda Anda menemukan SEMA X8H H-Series mempunyai motor yang lebih baik dengan motor matahari matahari itu bisa mengembangkan banyak itu bisa memberikan banyak kekuatan untuk blaster Anda jadi, itu adalah satu-satunya tips mengubah motornya ke SEMA X8HG motor ah sedikit susah untuk mengatakan maaf bahwa bahasa Inggris saya seperti biasa, sangat-sangat tapi Anda mendapatkan poin saya Anda harus sedikit 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 untuk mengatakan keringan motor ini dan setelah itu Anda akan membutuhkan sesuatu seperti ini ini adalah tab masing Anda mengambil motor sampai diperlukan diameter yang sama dari motor original setelah itu Anda harus mengatakan sedikit di 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 sini oke karena motor SEMA original datang dengan bentuk O Anda harus membuatnya bentuk D karena motor Rungky P90 menggunakan Aksis D Aksis itu adalah Aksis oke membuat D-shape Aksis menggantikan pinion ke SEMA motor dan setelah itu Anda hanya meletakkan motor di motor dan semuanya akan sangat-sangat seperti yang saya melakukan dengan unit ini oke saya pikir saya menutupi semua jadi jika Anda menikmati menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe subscribe tentu saja sampai jumpa lagi di tag low cost high performance tag saya Ricky dari LASLSO community sampai jumpa terima 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 terima